Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih kita di channel Tamlika Nah pada pertemuan kali ini nih ada surat nih pertanyaan di kolom komentar Kolom komentar video yang mana di video short saya ambilnya Jadi kawan-kawan bisa komen di video apapun Baik video short, video panjang di channel Tamlika Langsung komen, langsung saja komen Utarakan apa persoalannya Kali-kali aja pertanyaan kawan-kawan nih Jadi video berikutnya Kita bacakan saja langsung bagaimana pertanyaannya Dari Sobat Kanadesu Tolong review channel ini Bang Tamlika Udah ajuin monetisasi Udah ajuin monetisasi nih katanya Tapi ditolak Ditolak dengan alasan konten yang digunakan ulang Aku nggak re-upload Aku edit sendiri videonya Nah katanya dia udah re-upload Tapi dia edit sendiri videonya Tunggu-tunggu-tunggu Edit video itu tidak termasuk Konten ori Jadi beda-beda-beda Re-upload itu beda lagi dengan edit sendiri Edit sendiri itu Walaupun kita yang edit Tapi kalau bahan yang kita edit itu milik orang lain Itu bakal kena juga Apalagi kalau Kena konten yang digunakan ulang Artinya tidak memberi nilai tambah Yang baru Pada video tersebut Tapi nggak apa-apa kita lihat kali aja Orang-orang yang pengen bikin channel anime Bisa diberi pencerahan Oke kita langsung ke channelnya Ini channelnya sudah 400 ribu kali ditonton Saya sudah cek tadi Videonya 20 Nah kawan-kawan lihat 20 video 1100 subscriber Dan kalau kita lihat di bagian tentangnya Masuk di bagian tentangnya Kasih yang paling bawah Bahkan dia jelaskan subscribernya itu Bulan per bulan luar biasa Kawan-kawan lihat 445 ribu kali ditonton Nah videonya Di channelnya ya Jadi 20 video itu Lumayan juga 400 ribu kali ditonton Dan disini dikasih skema Channelnya Wah ternyata dari bulan Mei Berarti baru 5 bulan loh Sebenarnya ini channel 5 bulan Sudah dapat 500 ribu subscriber Plus jam tayang Ah bukan subscriber 500 ribu view Plus jam tayang Videonya 20 video Kita coba lihat channelnya Ini katanya ditolak monetisasi Konten yang digunakan ulang Sebenarnya baru kita lihat Kita sudah langsung bisa meraba-raba Tapi seperti biasa Ketika kita ingin mereview Sebuah channel Kawan-kawan Urutkan dulu Dari yang paling populer Jadi kawan-kawan Ngecek di channelnya Urutkan dari yang paling populer Di channelnya Setelah kawan-kawan urutkan Kawan-kawan lihat Kenapa harus seperti begitu Bang Ini karena Yang di review itu Konten yang paling banyak Memberi jam tayang Pada channel tersebut Nah kurang lebih seperti begitu Kita lihat langsung Channelnya ya Videonya yang paling populer itu 4 bulan yang lalu 254 ribu view Bayangkan 200 ribu view Yang satunya 100 ribu view Jadi kurang lebih Dari channel sobat kita ini Kanadesu Dua konten ini Merupakan konten yang paling banyak Memberi jam tayang pada channelnya Lalu yang menjadi persoalan selanjutnya Yalah apa masalah dari dua video ini Nah coba kita lihat Kita klik video yang pertama Video yang pertama Kita mundurkan dulu Kita putar dari awal Di awal ditulis Kairiel San Berarti nama channelnya dulu mungkin Kairiel San Nah Dari segi nama channel saja Sudah berubah Lalu apa jaminan Video ini Buatan Kanadesu Nah itu dulu tuh Opening videonya Bukan Kanadesu Yang tertulis Nah itu dulu tuh Pertama Tapi lalu kita lanjutkan lagi Begitu kita lanjutkan Ini video Anime Ada filmnya Agak sulit Apalagi kalau diputar Seperti begini Lurus-lurus Bulat-bulat Ya jelas Kena Konten Yang digunakan Ulang Kenapa bisa kena Konten yang digunakan Ulang Tidak memberi nilai Tambah Walaupun di edit Tapi ini kan Full editan Dari Videonya Walaupun dinarasikan Maksudnya Dinarasikan Ada suara Kita masukkan Suara Tapi ini Tetap Menggunakan Ini kan Kirel Sandi Tulis di Awalnya Tetap Kena Konten Yang digunakan Ulang Kenapa seperti Begitu Ya lagi-lagi Balik lagi Tidak ada nilai Tambah Yang diberikan Full Ini kan Full ini Full Editan Dari Anime Jadi kurang lebih Seperti begitu Tanpa memberi Nilai tambahan Klip Dari Film Atau acara TV Favorit Nah Ada tuh Di Aturan Monetisasi Bedakan Dengan Misalkan Channel yang membuat Review film Tidak full Begini Ini Ini full Terus Abis itu Video keduanya Jadi walaupun Jam tayang Tercapai Subscriber Tercapai Bahkan View Di video itu Meledak 250.000 View Terus 100.000 View Terus 50.000 View 3 video Dari 20 Video 3-3 nya Meledak Tapi kalau Menggunakan Cara Seperti Begini Agak sulit Karena ini Konten Orang lain Walaupun Walaupun Sobat kita Mengatakan Bahwa Yang edit Sendiri Cocok Cocok Kita yang edit Sendiri Tapi tetap Kena Nah Jadi disitu Sulitnya Walaupun View nya tinggi Tinggi Terus Habis itu Kita lihat Bagaimana Bentuk video Terbarunya Video terbarunya Itu Yang ini Dan ketika Kita putar Kita coba Putar nih Videonya Kita putar Videonya Kita lihat Dari awal Coba kita lihat Dari awal Ini tertulis Rizusama Anime Rizusama Channel Nah Ini Malah bikin Tambah tanya Lagi Berarti Sudah ada Dua Nama Channel Ketika Diurutkan Dari yang Paling Populer Beda Namanya Ketika Kita Urutkan Dari yang Paling Baru Beda Lagi Namanya Sedangkan Nama Channel Kanadesu Disini Tertulis Anime Rizusama Atau Rizusama Nama Filmnya Mungkin Nama Filmnya Mungkin Rizusama Coba Saya Lihat Ini Filmnya Overload Tear Magic Unknown Tear Magic Tapi Bukan Bukan Nama Filmnya Karena Kalau Nama Filmnya Kenapa Anime Rizusama Channel Berarti Mungkin Nama Channel Mungkin Diganti Lagi Nama Channel Saya Tahu Kurang Informasinya Kita Coba Lanjutkan Apakah Konten Yang Ini Sudah Ada Perubahan Nah Ketika kita Percepat Begini Videonya Masih Tetap Full Anime Masih Tetap Full Anime Tidak Ada Nilai Tambah Yang Diberikan Bagaimana Maksudnya Sebenarnya Nilai Tambah Coba Kita Buka Browser Lalu Kita Lihat Jadi Misalkan Saya Mau Menyuruh Membuat Video Banding Agak Sulit Juga Karena Kontennya Bukan Milik Sendiri Jadi Mau Buat Video Banding Nanti Mau Menjelaskannya Bagaimana Kalau mau Menjelaskan Bahwa Saya Sebagai Pengisi Suara Di video Tersebut Terlalu Banyak Menggunakan Klip Orang Lain Karena Kalau mau Menggunakan Klip Orang Lain Itu Itu Tidak Bulat Bulat Kayak Begitu Bahkan Walaupun Kita Ganti Suaranya Ini Coba Saya Lihatkan Disini Misalkan Mau Buat Video Banding Menunjukkan Diri Anda Dalam Video Tersebut Atau Menunjukkan Diri Anda Memberikan Sulih Suara Nah Walaupun Misalkan Memberikan Sulih Suara Tapi Kalau Terlalu Banyak Seperti Tadi Yang Digunakan Bagian Dari Video Orang Lain Itu Agak Sulit Juga Kalau Mau Membuat Video Banding Tapi Tidak Apa-apa Bisa Coba Juga Buat Video Banding Gunakan Pedoman Video Banding Ini Tapi Masih Tetap Besar Kemungkinan Ditolak Tapi Tidak Apa-apa Coba Saja Buat Video Banding Sesuai Dengan Ini Ikuti Apa Yang Harus Ada Dalam Video Apa Apa Yang Harus Dilakukan Bagaimana Bentuk Videonya Ikuti Ini Lalu Bagaimana Isi Videonya Ikuti Yang Ini Terus Habis Itu Ini Baca Kebijakan Program AdSense Ini Diklik Nanti Akan Keluar Bagaimana Kebijakan Monetisasi Youtube Nah Ada Di Bagian Konten Digunakan Ulang Kawan-kawan Turunkan Saja Yang Ini Turunkan Lalu Disini Kebijakan Program AdSense Konten Yang Digunakan Ulang Ada Di Bagian Bawah Turunkan Turunkan Lagi Lagi Kawan-kawan Turunkan Saja Konten Yang Digunakan Ulang Nah Kawan-kawan Bisa Lihat Konten Yang Digunakan Ulang Jelas Ditulis Aturannya Disitu Wah Hilang Lagi Turun Dia Tunggu Saya Pakai Pullpan Saja Lebih Efektif Daripada Pakai Scroll Atau Apenya Yang Ini Konten Yang Digunakan Ulang Konten Yang Digunakan Ulang Merujuk Pada Channel Yang Memodifikasi Konten Orang Lain Kenakan Memodifikasi Film Anime Tanpa Menambahkan Komentar Baru Atau Nilai Edukasi Yang Signifikan Memodifikasi Konten Orang Lain Tapi Tidak Memberikan Komentar Atau Nilai Edukasi Yang Signifikan Kena Konten Yang Digunakan Ulang Menggunakan Anime Orang Lain Tanpa Menambahkan Komentar Atau Edukasi Terus Habis itu Konten Seperti Apa Yang Bisa Dimonetisasi Walaupun Menggunakan Konten Orang Lain Kawan Kawan Bisa Lihat Disini Ditulis Meskipun Bukan Karya Asli Anda Jadi Masih Bisa Selama Tidak Sebanyak Itu Yang Digunakan Tapi Harus Dimodifikasi Secara Kreatif Dan Pintar Konten Tersebut Akan Berubah Menjadi Unik Kalau Itu Boleh Tapi Kalau Tidak Unik Atau Tidak Secara Kreatif Menggunakannya Sulit Menggunakan Klip Memberikan Ulasan Kritis Tidak Memberikan Ulasan Kritis Adegan Suatu Film Walaupun Adegan Suatu Film Yang Kita Sudah Ubah Pengisi Suaranya Itu Masih Sangat Rentan Sekali Jadi Bisa Langsung Di Bagian Sini Kena Yang Ini Klip Yang Menampilkan Berbagai Momen Dari Acara Favorit Anda Yang Diedit Menjadi Satu Dengan Sedikit Atau Tanpa Narasi Jadi Kayak Tadi Acara Favorit Nya Itu Film Anime Yang Diedit Nah Kan Bilang Edit Sendiri Cocok Acara Acara Diedit Sendiri Menjadi Satu Menjadi Satu Upload Satu Konten Tapi Hanya Sedikit Atau Tanpa Narasi Sedikit Atau Tanpa Narasi Akhirnya Dit Tolak Bisa Juga Video Singkat Kompilasi Dari Anime Tadi Dit Tolak Disitu Persoalannya Oke Mudah-mudahan Sudah Jelas Untuk Sobat Kita Semoga Video Kali ini Ada Manfaatnya Kawan-kawan Bisa Pencet Subscribe Like Maupun Mengirimkan Klik Super Thanks Di Ujung Bawah Situ Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Tab Tab Tab